Pengabdian tanpa batas seorang babinsa di desa Lubuk Terentang, Kodim 0419 Tanjung Jawa Barat dengan semboyang dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Babinsa Lubuk Terentang melakukan pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan. Menjadi seorang prajurit ternyata tidak hanya berurusan dengan perang, menjaga keamanan negara semata, namun mempunyai fungsi, tugas, dan amanah mengaptikan diri dan wilayah binaan. Yang menjadi tanggung jawab besar agar wilayah dan masyarakat binaan makmur aman dan sejahtera. Sersan 1 atau Sertu Astomo Wedi Babinsa Kuramil 41903 Kodim 0419 Tanjung Jabung patut diberi penghargaan dalam pembinaan kewilayahan. Keberhasilan Babinsa Sertu Astomo Wedi adalah menciptakan dalam menjaga ketahanan pangan sejak tahun 2016 lalu bersama masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani bangun karya Desa Lubuk Terentang, Kejamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Sertu Astomo Wedi melakukan pemanfaatan lahan tidur. Alhasil lahan tidur seluas kurang lebih 25 hektare disulap menjadi areal pertanian untuk tanaman cabai, jagung, kacang panjang, melon, dan timun suri. Menjadi kelompok tani yang saya untungkan intinya saya bisa mengiringi masyarakat, mengayomi, dan menjaga ketahanan pangan pemerintah bersama masyarakat kelompok tani Menjadikan wilayah dan masyarakat binaan makmur aman dan sejahtera merupakan bentuk kemanunggalangan TNI bersama rakyat demi terwujudnya suasem pada pangan. Pendampingan Sertu Astomo Wedi dalam menjaga ketahanan pangan dilakukan sejak pembukaan, pengolahan lahan, hingga memasuki masa tanam. Astomo bertekad ingin menjadikan wilayah desa binaannya maju di bidang pertanian. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.